Kedekatan artis Feral Bramasta dan Natasha Wilona bukan lagi menjadi rahasia umum. Dua artis muda Feral Bramasta dan Natasha Wilona memang sempat berpacaran selama dua tahun namun akhirnya putus. Meski begitu, Feral Bramasta dan Natasha Wilona masih menjalin komunikasi satu sama lain bahkan sering liburan bersama. Namun belakangan ini, kedekatan Feral Bramasta dan Natasha Wilona tampak memudar. Fans garis keras Feral Bramasta dan Natasha Wilona juga dibuat bingung atas perubahan sikap idola mereka tersebut. Kini Feral Bramasta dan Natasha Wilona kian menjauh dan jarang menghabiskan waktu bersama lagi. Hal tersebut menjadi pertanyaan netizen sebab mereka merindukan momen-momen kebersamaan itu. Akan tetapi, kini sedang ramai disorot oleh warganet terkait pertemuan Feral Bramasta dan Natasha Wilona kala mendatangi malam premier film Thor Love and Thunder yang digelar di 21 Gandaria City, Jakarta Selatan beberapa minggu lalu. Rupanya, Feral Bramasta sempat menegur Natasha Wilona yang datang ke acara itu bersama ibunya yakni Teresia. Terekam kondisi hubungan Feral Bramasta dan Natasha Wilona bahkan Teresia yang sebenarnya. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah dalam kanal YouTube Boys Squad, Selasa, 19 Juli 2022. Terlihat putra Fena Melinda itu mendatangi Natasha Wilona lalu menyapa dan bersalaman bahkan memeluk Teresia. Sebaliknya, Teresia pun menerima perlakuan baik Feral Bramasta dengan mendekat tubuh teman pria Natasha Wilona itu. Sontak unggahan Feral yang sopan terhadap ibunda Wilona dibanjiri komentar netizen, banyak yang masih berharap Feral dan Wilona masih berhubungan. Ada juga yang meminta Feral Tuk segera melamar dan menikahi Natasha Wilona. Namun beda halnya dengan yang lain, Netter pun sudah tidak ingin mengharapkan hubungan Wilfer kembali. Karena menurut spekulasi mereka, bahwa Wilona dan Feral sudah miliki pasangan masing-masing, dan sudah bahagia tidak berdua terus-menerus. Tapi tidak bisa dipungkiri, Feral seringkali memberikan perhatian ke Natasha Wilona dan sebaliknya Wilona pun sama dengan Natasha Wilona.